Intro 8. Pohon yang dianggap keramat dan ada penunggunya di Bali Laporan wartawan tribun Bali, Iputu Supartikel Beberapa jenis pohon dipercaya mengandung kekuatan mistis dan bahkan dipercaya memiliki penghuni yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang Sehingga, banyak pohon yang dikeramatkan maupun dianggap keramat dan angker Di Bali, hal itu pun bisa ditemui Sehingga, jika suatu pohon dianggap keramat biasanya batangnya akan dililit dengan kain poleng atau kain putih kuning Berikut jenis pohon yang dianggap keramat oleh masyarakat Bali 1. Bingin Bagi sebagian orang mendengar kata bingin atau beringin maka mereka akan ingat dengan kata keramat Bagaimana tidak, beringin selain memang dikeramatkan juga memang keramat Tak jarang, batang pohon beringin ini dibungkus dengan kain poleng Selain itu, di bawah pohon beringin juga banyak dibangun pelinggi Selain dianggap sebagai pohon keramat beringin juga banyak digunakan sebagai sarana upakara Bahkan di Bali ada dikenal dengan tradisi ngangget daun beringin atau memetik daun beringin 2. Kule Selain beringin, pohon lain yang dianggap keramat oleh masyarakat Bali yakni pohon kule Pohon yang bergetah, berbatang lurus dengan kulit yang halus ini dianggap sebagai tempat tinggalnya makhluk halus Apalagi jika pohon kule ini tumbuh di sungai maupun di kuburan secara tak langsung pasti akan dianggap keramat Bahkan saat akan menebang pohon kule ini para penebang biasanya akan mengaturkan sesajen atau laban atau upah untuk penunggu di sana agar meninggalkan pohon tersebut 3. Kepuh Seperti pohon pule maupun beringin, pohon kepuh juga merupakan pohon yang dianggap keramat dan ada penunggunya Bahkan di areal Bandara Ngurah Rai ada pohon kepuh yang tak bisa ditebang dan dianggap sakti Beberapa orang yang akan menebang pohon ini akan mengalami nasib yang tragis dan meninggal dunia 4. Bunut Di desa Manggisari, kecamatan pekutatan Jemberana ada pohon bunut yang di bawah akarnya berada di jalan raya Pohon itu sering disebut dengan bunut bolong Dipercaya bahwa rombongan pengantin tak diperkenankan melintas di jalan pada lorong bunut bolong ini Apabila ada yang melanggar, dipercaya akan menyebabkan kecelakaan pada rombongan pengantin itu atau rumah tangganya tidak akan langgeng Tak hanya di tempat itu saja, sebagian besar masyarakat Bali juga menganggap bunut bolong merupakan pohon yang angker dan dihuni makhluk halus Tak jarang, batang pohon bunut juga dibungkus dengan kain poleng 5. Taru Menyan Pohon ini bisa ditemui di desa Trunyan, Kintamani, Bangdi Pohon ini telah berusia ribuan tahun dan hingga kini masih hidup Yang menarik, dengan adanya Taru Menyan ini, jenazah yang tidak dikuburkan di lokasi tersebut tidak berbau Sangat unik, aneh dan ajaib bukan? 6. Kressek Pohon kressek yang tumbuh di areal pura biasanya akan dikeramatkan oleh warga Batang pohon tersebut juga akan dibalu dengan kain poleng atau kain putih kuning Selain itu juga akan dihatikan sesajian di bawah pohon tersebut 7. Bambu Pohon yang memiliki batang berwas lurus dan berlubang pada bagian dalamnya ini juga dikenal dengan sebagai pohon keramat dan angker Pohon bambu yang lebat biasanya akan menjadi tempat tinggal makhluk halus Dan saat malam jika melewati pohon bambu yang lebat, bulu kuduk pun akan merinding Selain keramat, beberapa jenis bambu juga digunakan sebagai sarana upakara semisal tiing, bambu jajang, tiing bulu maupun tiing kuning 8. Gedang renteng Gedang dalam bahasa Indonesia berarti pepaya Walaupun pohon ini terlihat biasa saja dan tidak memiliki aura mistis, namun ada jenis pohon pepaya yang dianggap mistis Pohon pepaya tersebut yakni gedang renteng Disebut gedang renteng karena pohon pepaya ini berbunga kecil-kecil dan bercabang banyak Layaknya bunga kamboja dan bunganya ini tak akan bisa menjadi buah Dipercaya, pohon ini digunakan sebagai sarana untuk ngelea Atau melakukan imu hitam dan digunakan sebagai sandaran saat orang tersebut ngelea Orang Bali biasanya akan memotong pohon gedang renteng ini sehingga nantinya diharapkan berbunga seperti pepaya pada umumnya Demikian 8 pohon yang dianggap keramat dan ada penunggunya di Bali Terima kasih telah menonton!